Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Movietone, dimana pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas film animasi yang berjudul, Pokemon The Movie Kyurem versus Shikenshi, dimana film ini menceritakan, atau halangan sekor Pokemon bernama Kaleo, untuk menjadi pendekar suci. Nah sebelum lanjutkan halus ceritanya, anda baiknya kalian subscribe dulu channel ini, agar tidak ketinggalan video-video lain dari channel ini ya. Oke, langsung saja ke halus ceritanya. Di awal cerita, terlihat 2 Pokemon yang sedang bertarung. Nama Pokemon ini adalah Kaleo dan juga Firezone. Setelah itu, Kaleo juga menantang Pokemon yang bernama Terakion untuk bertarung. Setelah bertarungan itu, Terakion dimpa oleh sebuah batu, tapi, ia tidak kenapa-napa. Setelah bertarung melawan Terakion, ia juga menantang seorang Pokemon yang bernama Shubaloon. Setelah bertarungan itu, Kaleo mengatakan ingin melawan Kyurem, tetapi, tidak dihinkan oleh Shubaloon. Kemudian setelah bertarungan itu, tidak tahu bahwa, para Pokemon itu, sedang melatih Kaleo untuk menjadi kesatria suci. Saat itu, Kaleo juga kembali mengatakan, bahwa ia ingin melawan Kyurem. Tetapi, lagi-lagi ia dilarang, karena ia masih terlalu lemah. Lalu, malam harinya, ketika teman-temannya sedang tidur, ia mengandang-andang pergi dari sana, menuju ke tempat Kyurem berada. Teman-temannya yang melihat Kaleo sudah tidak ada, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Sementara itu, Kaleo pun sudah sampai, di tempat itu, untuk menantang Kyurem. Kyurem pun menanyakan, kelayakan Kaleo, untuk bertarung melawannya. Kaleo pun, dengan berbohong mengatakan, bahwa dirinya adalah, pendekar suci. Mendengar hal itu, Kyurem pun keluar dari sarangnya, dan menyuruh Kaleo, untuk melewati gerbang, yang telah dibuatnya. Kaleo pun, kemudian masuk ke sana, dan dimulailah, pertarungan mereka. Saat mereka sedang bertarung, teman-temannya juga sudah sampai, agar tetapi, mereka terlambat, karena pertarungan mereka sudah dimulai. Karena Kyurem yang sangat kuat, membuat tanduk dari Kaleo pun patah, dan saat itu, teman-temannya pun berusaha, untuk menghentikan Kyurem. Karena pertarungan yang diganggu, membuat Kyurem berubah wujud, dan menyerang mereka. Mereka pun, terperangkap di sana. Kaleo yang merasa ketakutan pun, berlari dari sana, agar tetapi, dia terpereset, dan terjatuh, ke dalam sebuah jurang. Kemudian, Shin pun berpindah, memperlihatkan, saat Toshin dan teman-temannya, sedang menaiki kereta, dan mereka sampai di sebuah stasiun angin, untuk menuju ke kota Rosan. Tapi, sebelum mereka ke sana, mereka menyempatkan, untuk membeli berbekalan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi, salah satu Pokemonnya, ketinggalan, dan mereka pun, menelamatkannya. Saat itu, terlihat Kaleo, yang terjatuh ke kereta itu. Pikachu yang menyadari hal itu, kemudian menghampirinya. Kaleo pun bangun, dan mengatakan bahwa, Kyurem akan datang. Dan benar saja, Kyurem pun datang, untuk menyerang mereka. Agar tetapi, mereka berhasil selamat. Temannya Satoshi, yang bernama Iris, mengatakan, bahwa Kyurem adalah Pokemon, bertipe naga terkuat di dunia. Singkat cerita, mereka pun sampai, di tempat penyembuhan Pokemon, untuk menyembuhkan Kaleo. Perawat di sana, mengatakan, bahwa Kaleo adalah, pendekar suci, yang selalu berkelana, dan berlatih bersama teman-temannya, untuk melindungi dunia. Dan setelah Kaleo sembuh, mereka pun memperkenalkan diri mereka, masing-masing. Mereka pun menanyakan, apa yang sebenarnya terjadi, kepada Kaleo. Ia pun menceritakan, apa saja yang terjadi. Mendengar hal itu, Satoshi teman-temannya, ingin membantu Kaleo, untuk menyelamatkan, teman-temannya. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka pun dihadang oleh Pokemon, berdipo S, yang merupakan pasukannya Kyurem. Kyurem, juga datang, dan menyerang mereka. Satoshi dan teman-temannya, berusaha untuk melarikan diri, menuju, ke bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka pun menemukan sebuah balon udara, dan segera menaikinya. Tapi, di dalam balon itu, hanya ada air saja. Sementara, Satoshi dan teman-temannya, berhasil melarikan diri. Karena Kaleo tidak ada di sana, pasukan dari Kyurem pun, pergi untuk mencarinya lagi. Tapi, lagi-lagi itu hanyalah pengelian saja. Sementara Kaleo dan Satoshi, pergi menuju ke tempatnya Kyurem, untuk menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, sampailah mereka di sana, dan terlihat juga, bahwa Kyurem telah kembali. Karena Kaleo yang sangat takut, dengan Kyurem, ia pun tidak berani ke sana, yang membuat, Satoshi pergi seorang diri. Singkat cerita, Singkat cerita, Satoshi pun menemukan temannya Kaleo, dan ia berusaha untuk menghancurkan es itu. Saat itu, datanglah Kyurem untuk menyerangnya, karena tapi, Kaleo pun datang, untuk menyelamatkan mereka. Dan saat itu, Kaleo pun menantang Kyurem lagi. Kyurem pun menyetujuinya, dan menyuruh Kaleo, untuk melewati gerbang itu, untuk kedua kalinya. Kaleo pun mengerahkan keberaniannya, dan melewati gerbang itu, karena hal itu juga, membuat ia berubah wujud. Dan, dan juga Iris pun datang, untuk melihat pertarungan mereka berdua. Dan saat itu juga, dimulailah pertarungan mereka berdua, karena Kyurem masih sangat kuat, Kaleo pun kewalahan untuk menghadapinya. Sementara itu, teman-teman Kaleo juga berhasil diselamatkan. Mereka, juga ikut untuk melihat pertarungan Kaleo. Saat Kaleo sedang pertarung, ia pun mengingat perkataan dari teman-temannya, dan ia pun berhasil mengembangi, kekuatan dari Kyurem. Akan tetapi, karena Kyurem yang masih terlalu kuat, membuat Kaleo terkena serangan, dan terjebak di dalam es. Saat itu, Kaleo pun berhasil keluar dari sana, dengan mengeluarkan kekuatan benangnya. Ia pun kembali untuk bertarung. Kyurem yang tidak mau kalah, juga mengeluarkan kekuatan benuhnya. Tetapi, karena Kaleo berusaha ingin menyelamatkan teman-temannya, membuat ia terluka sangat parah, yang membuatnya, berhasil untuk di kalahkan. Kyurem yang melihat perjuangan Kaleo, ia pun mengakui kekuatannya Kaleo, dan kemudian, pergi meninggalkannya. Akan tetapi, akibat adik pertarungan itu, membuat bangunan di sana, menjadi roboh. Satoshi dan teman-temannya pun, berhasil pergi dari sana, untuk menyelamatkan diri. Kyurem yang melihat hal itu, mengeluarkan kekuatannya, untuk menghentikan kerusakan itu, dan ia pun berhasil. Setelah itu, karena Kaleo sudah berhasil mengeluarkan kekuatan pedangnya, ia pun, melakukan sumpah, untuk menjadi pendekar suci, bersama, dengan teman-temannya. dan kemudian, film pun berakhir. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan narasi, kemohon maaf ya, dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like kalian, komen, share, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye bye.